dikeluarkan dari timur-timur itu salah satu faktornya itu tanda kutip adalah sebagai selesainya kontrak gitu loh Indonesia masuk ke timur-timur itu kan kontraknya adalah perang dingin oleh Amerika di bahasa saya ya bukan bahasa buku ini analisis saya ketika itu selesai ya buat apalagi gitu loh kontrak kita sudah selesai sehingga ketika peristiwa Santa Cruz tanda kutip Indonesia ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya bahkan Amerika Austria si merdeka dia menginginkannya itu jangan tidak pernah menginginkan referendum di awal tahun 1975 tapi kemudian dia tahun 99 berbalik arah sangat sangat kuat menginginkan referendum itu referendum baru dikenal oleh gerakan Fratellin itu tahun 1990-an kenapa tahun 80-an sampai awal itu pemerintah Indonesia sudah menawarkan apa yang disebut dengan otonomi daerah ini banyak tidak ditulis ini di dalam buku sejarah mereka sudah senang sudah 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 sepakat sudah kira-kira menerima lah kira-kira terjadilah insiden 12 November itu Santa Cruz akhirnya buyar penas selamat menikmati hadirkan stafnya ibu Susi kalau nggak salah jadi untuk bercerita bagaimana saya menceritakan tentang orang Indonesia di mata orang Cina jadi saya emang gitu nah dulu saya ngajar sejarah Asia Selatan berkaitannya dengan Inggris saya mengundang ada mahasiswa kita itu dia di Inggris ya kebetulan dia hadir berkunjung di Indonesia karena dia senang dengan perkulian saya panur jengki orangnya open gitu jadi artinya perlu ada mimbar apa ya guru tamu kebetulan juga saya lagi ngajar guru tak sebagai guru tamu di Maluku di umpati gitu nggak apa-apa itu kan akan lebih bagus itu bermanfaat untuk kaya gitu jadi nggak menonton dari satu dosen dari bisa beberapa dosen silahkan saya mengandung sistem Jepang sama itu Swiss sama ini negara Eropa lainnya ya silahkan siap-siap udah datang oh ya terima kasih pak guru selamat datang iya pak terima kasih gimana kabarnya alhamdulillah 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 seneng nih kembali dikunjungin ya buat temen-temen mahasiswa yang lain ini ada ada guru ya sudah sudah apa sudah sudah ahli gimana kabarnya alhamdulillah panur jengki alhamdulillah sehat alhamdulillah alhamdulillah masih inget nggak materi yang pernah dulu ha 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 asih alhamdulillah si ya itu jadi saya sama pak guru ini luar biasa ya jadi tadi mengkaji tentang Timur Lese jadi di tunggu-tunggu mana diin ya pak guru nih gimana kabarnya baik-baik Mursalian memberitahu saya udah jam berapa tadi setengah tiga kalau dari pagi saya bisa bisa 100% di kelas ini Pak jadi para mahasiswa itu yang tampil bercerita ya tentang Timur Lece bagus itu saya bilang ada cerita enggak tentang Timur Lece Pak Guru? ya ada malah banyak itu ya sebetulnya silahkan saya bersahabat dengan aktivis dari Timur Lece silahkan kita dengar saya bersahabat juga dengan orang UDT itu kalau baca tadi adalah baca sejarahnya ada namanya Lopez de Cruz sekarang umurnya 80 tahun ya dia banyak bercerita dengan saya kemudian di grup-grup itu juga keturunan-keturunannya sudah bercerita juga hari ini apa bahasa saya ya pertempuran pro-kemerdekaan dan pro-integrasi masih ada Pak di media-media sosial itu masih ada jadi sentimen anti Indonesia sentimen ingin merdeka itu masih ada sampai hari ini cuma karena keturunan-keturunannya mulai pada sekolah gitu ya tidak seperti dulu mereka sudah mulai berpikir untuk tanda kutip sudah lah yang malah tetap ya sudah lah jadi masa lalu gitu kita tetap masa depan tapi masalahnya itu justru di Timur Lece gitu karena setelah mereka merdeka katakanlah merdeka ya karena mereka itu sebenarnya merdekanya dua kali gitu 28 November tahun 75 yang disebut dengan deklarasi Fratellin itu yang mereka menyebut sebagai dasar kemerdekaan proklamasi kemerdekaan yang satunya lagi adalah dimerdekakan oleh PBB yang mereka menyebutnya sebagai kemerdekaan yang dimerdekakan kembali istilahnya itu saya lupa ya pokoknya tanggal 20 Oktober 20 Mei 20 Mei atau Oktober yang berbarangan dengan hari hari besar Indonesia juga gitu nah setelah tahun 2002 itu sekolah mereka total dihentikan karena mereka harus belajar bahasa Portugal bahasa Portugis kemudian mereka memiliki kurikulum baru dan disitulah posisi Indonesia itu seperti yang kita baca di berbagai buku sebagai sebuah penjajah gitu ya nah mereka yang sekarang umurnya belasan tahun hingga tiga puluhan tahun mereka memandang Indonesia itu ya negatif gitu itu bagi saya sangat disayangkan gitu ini persis seperti Indonesia tahun 50-60 karena mereka berpikir orang Indonesia ketika itu semua penjajah itu jahat gitu loh tapi kemudian kan 2000 ke sini mereka Indonesia mulai tersadarkan gitu terutama menurut Bambang Purwanto ada memang positif juga kok dari sebuah penjajahan gitu dan di Timur Leste hari ini rasanya belum menemukan itu pak belum menemukan itu karena sampai hari ini yang saya tangkap dari dari perbincangan maya dengan mereka umur belasan hingga tiga puluhan tahun Indonesia itu sebagai penjajah titik gitu justru yang paling menarik itu kenapa mereka memilih Portugal gitu yang beratus-atus tahun menjajah mereka dan Indonesia sangat buruk sekali di mata mereka yang hanya saya tidak ingin menyebut penjajah ya tapi pendudukan gitu selama kurang lebih 24 tahun gitu ya tadi juga saya berbicara dengan kebetulan saya guru pamong ya di SMA 32 itu ada Mushalen ada Dafa ada Dina ada Tanti berbicara tentang Timur Leste gitu yang emang versi kita itu versi Indonesia itu kita mulanya ramainya itu kan Timur Leste itu tahun 75 tepatnya tanggal 7 Desember 1975 ketika Indonesia bahasa Indonesia ketika itu adalah membebaskan Timur Timur gitu Timur Portugis dari penjajahan tapi dunia internasional dan Timur Leste itu menganggap itu bukan pembebasan tapi adalah sebuah campur tangan sebuah invasi nah pada mulai sampai tahun 79 mereka keok tidak kuat karena Indonesia ketika itu luar biasa kekuatannya tahun 70-an Indonesia sangat dikenal oleh dunia internasional menjadi kekuatan terbesar nomor 4 militer terbesar di Asia jadi berkata kalau kalau hari ini mungkin mungkin persija lawan lawan Jerman kali ya kira-kira begitu persijanya Fratellin Jermannya Indonesia ya sekali hajar ya habislah kita kira-kira gitu nah kesadaran itu kemudian muncul dan mereka harus reorganisasi terutama setelah kematian Lobato tahun 1978-79 nah pada tahun itulah dianggapnya sudah selesai ini Fratellin dianggapnya sudah selesai oleh pemerintah Indonesia akan tetapi dia melakukan mencontoh gerakan-gerakan Indonesia yang pertama ketika banyak pemimpin Indonesia khususnya militer sampai ke barak-baraknya Fratellin dia menemukan buku yang sangat bersejarah yaitu bukunya Ahmad Yani yang yang kisahnya adalah pokok-pokok gerilia dari situ pimpinan-pimpinan militer Indonesia tepok jidat itu wah ini bakalan perangnya panjang ini karena sudah tahu bakalan gerilia dan itu Indonesia secepat mungkin menghabisi Fratellin sampai tahun 79 dan dianggapnya sudah selesai namun di bulan Juni Fratellin melakukan apa yang dalam sejarah Indonesia seperti serangan umum jadi ia ingin memberitahu dunia bahwa Fratellin itu masih ada dan tidak tanggung-tanggung setelah dua tahun berdirinya Teferi Idili Teferi itu yang dihajar oleh Fratellin dan itu mendunia itu akhirnya dunia terbelalak kemudian mereka menyadarkan diri tahun 81 ada reorganisasi bahasa besaran yang kemudian dipimpin oleh akhirnya Sasan Agus Mau tahun 81 Sasan Agus Mau ini memiliki pemikiran yang brilian ya menurut saya karena dia karena dia tidak mau hanya berantem saja secara fisik dengan dar-der-der tapi dia membawa kasus timur-timur itu menjadi mendunia lahirlah berbagai lembaga perwakilan rakyat timur-timur gitu ya ada CNRT dan sebagainya nah dari sinilah proses internasionalisme kasus timur-timur dibawa itu terutama adalah oleh Ramos Horta walaupun Ramos Horta sebenarnya sudah memulai beberapa saat setelah sebelum Indonesia melakukan penyerangan atau invasi ke timur-timur pada tanggal 7 Desember 1975 di antara banyak pemirsa di Youtube saya dengan teman-teman Pak Cik milihnya kata apa penyerangan penyerbuan atau invasi saya karena sejarah itu harus apa ya berdasarkan yang tertulis saya lebih senang menyebutnya adalah invasi karena itu diakui dunia internasional PBB bahkan mengeluarkan sebuah resolusi di tahun 1975 ya tak lama setelah Indonesia melakukan penyerangan itu mengeluarkan bahwa invasi ini harus diselesaikan dan harus ditarik gitu nah tahun 80-an inilah pretel ini mulai mendunia dan pertarungan-pertarungan mereka itu seakan-akan memiliki kepercayaan diri gitu jadi seperti Indonesia ketika tahun 45 sampai 49 mereka tidak hanya berperang secara fisik tapi mereka juga berdiplomasi nah di lapangan kemudian melihat bahwa trateran itu semakin hari secara fisik kemiliteran mulai berkurang makanya Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan kontak damai ceasefire pada tahun 1983 tujuannya banyak ada yang tersembunyi ada yang terlihat yang tersembunyi adalah sebenarnya TNI ketika itu ABRI namanya ingin melihat lebih jauh seberapa jauh kekuatannya nah saat ceasefire ini kontak damai ini ada sekitar tiga bulan itu mereka itu karena kontak damai ya main volley bersama saat itu volley menjadi permainan yang sangat populer berdansa bersama ngerokok bareng mau ngobrol bareng dan sebagainya tapi kemudian itu terselesaikan sendiri ada berbagai banyak versi di channel saya sudah dibahas itu ada peristiwa keraras sebuah desa di sebelah utara utara Los Palos sekitar 30-40 kilometer itu terjadi insiden yang kemudian menghentikan semua pembicaraan damai kenapa karena ketika itu tentara Indonesia diberondong ya sebanyak 16 orang dan itu tanda sebagai selesainya sebuah kotak damai karena memang sejarah Timur Leste ini masih banyak rahasianya tidak banyak orang yang mengetahui dan tidak banyak orang yang mau bercerita akhirnya apa yang terjadi masa lalu itu masih banyak bolongnya gitu nah ini sebenarnya menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas karena cerita-cerita yang hadir kemudian hari di buku ataupun di pembicaraan diskusi ilmiah bahkan sekalipun itu saya berpikir ini benar sejarah atau propaganda gitu karena banyak kasus yang sampai hari ini terungkap kepastiannya secara sejarah dibuktikan dan itu sebagai fakta yang yang keras hard fact bukan low fact kita bicara mundur lagi tahun 75 tentang Balibo 5 sampai hari ini pun juga tidak ada bahkan Australia itu berani mengatakan ini tidak punya bukti yang kuat akhirnya diselesaikan pertanyaannya adalah ini diselesaikan emang benar atau karena ada apa gitu karena penyelesaian ini baru ramai tahun 2015 2016 ketika Indonesia dengan Australia mulai kembali akrab mulai berpelukan setelah sejak tahun 1999 sampai 2013 berantem terus kita tahu bahwa Australia itu seakan-akan menjadi malekat tak bersayap terhadap timur-timur kembali lagi ke tahun 80-an banyak tahun 80-an itu Indonesia lengah dan banyak korbannya walaupun harus diakui di awal-awal Indonesia masuk ke timur-timur itu banyak yang mati tentara Indonesia tentara-tentara hebat-hebat Indonesia dari Opasus terutama nah karena banyak yang mati jiwa koros demikian rupa akhirnya melampiaskan kemarahannya itu membabi buta orang timur-timur menganggap ini sebagai sebuah pembunuhan kekejaban dan seterusnya tapi bagi bagi orang yang mengerti perang ya inilah perang itu ya dan memang kebetulan yang terjadi di sana itu tidak ada yang apa namanya memverifikasi tidak ada yang mempublikasikan kenapa sampai akhir tahun 80-an tempat 89 tidak boleh ada satupun media yang masuk ke timur-timur sehingga kalau teman-teman mahasiswa dan Pak Nersangke melihat foto-foto yang ada itu biasanya lebih dari tahun 89 Pak ini ada loh foto tahun 70-an itu produk Indonesia yang disebarkan dijual kabarnya begitu karena mahal ketika Indonesia invasi itu yang foto-foto adalah orang Indonesia kecuali video video mereka punya yang kemudian diseluduhkan ke daerah Australia yang sekarang kalau kita klik timurnya di Youtube itu akan keluar semuanya mereka adalah wartawan-wartawan dari Australia nah ketika masuk tahun 1990 ini angin segar yang luar biasa untuk apa yang terjadi di timur-timur mereka tahu bahwa Indonesia menyerang timur-timur itu karena ada suasana yang ketika itu memang sangat menghangat yaitu perang dingin kenapa Indonesia kemudian berani menyerang ke sana salah satu yang menjadi pendasarannya adalah rasa ketakutan komunisme itu sangat tinggi karena pada tahun yang sama tahun 75 itu di daerah Vietnam dan Kamboja komunis itu menang dengan gilang gemilang dan mereka takut bahwa nanti akan ada faktor domino ini menyelesaikan pertanyaan kenapa Indonesia harus menyerang timur-timur tahun 75 itu jawabannya dan pada tahun 90-an bahkan tahun 1991 perang dingin selesai dan Amerika tidak tanda kutip tidak pasang badan lagi untuk Indonesia ini sangat terlihat ketika di Santa Cruz kita tahu Santa Cruz itu sebuah fenomena yang nanti dua hari tiga hari lagi kemudian akan diperingati oleh orang timur-leste dan akan diulang-ulang terus di dalam di dalam Youtube dan sebagainya seringkali sejarawan itu termasuk kita umumnya melihat itu tidak fair yang diceritakan adalah versi orang timur-leste mereka dibantai dan sebagainya tapi mereka tidak pernah mau tahu bahwa di Indonesia itu provokasi datang duluan di pihak Indonesia tentara dibunuh duluan pihak integrasi ditembak dan sebagainya sehingga memicu kemarahan-kemarahan tapi lagi-lagi dunia itu sudah berubah ini yang menjadi yang menjadi pandangan yang harus dipahami dunia berubah kalau dulu ketika perang dingin Indonesia tanda kutip banyak pembelaannya atau pada abstain setelah perang dingin selesai itu yang dijur itu adalah tentang HAM dan Amerika teman-temannya tidak balik tidak pasang pasang wadan lagi Dina itu kemarin semalam atau kemarin bertanya itu bagaimana Pak saya bilang Indonesia dikeluarkan dari timur-timur itu salah satu faktornya itu tanda kutip adalah sebagai selesainya kontrak Indonesia masuk ke timur-timur itu kan kontraknya adalah perang dingin oleh Amerika ini bahasa saya bukan bahasa buku ini analisis saya ketika itu selesai ya buat apa lagi kontrak kita sudah selesai sehingga ketika peristiwa Santa Cruz tanda kutip Indonesia ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya bahkan Amerika Austria menyalahkan Indonesia tentang apa yang terjadi di pekuburan 12 November tahun 1992 ya 1992 itu Santa Cruz nah orang banyak tahu bahwa Santa Cruz itu adalah bentuk yang sedemikian rupa kebrutaran padahal sebelum itu terlalu banyak dan bukan salah Fratelli juga melakukan hal yang kurang lebih sama kalau saya ceritakan tentang perang-perangnya itu luar biasa itu ya perang yang kalau bahasa ini apa ya di luar akal sehat lah ya nah masuk ke tahun 90-an masuk ke tahun ke 90-an timur-timur itu semakin menggila gitu ya artinya adalah betapa dukungan internasional sangat tinggi ini bisa terjadi lagi-lagi sejak tahun 89 sampai ke 99 itu wartawan boleh masuk di sana makanya di situ banyak liputan dari Spanyol dari Portugal dari Jepang gitu ya dari Australia bahkan dari Indonesia Indonesia banyak ya contohnya Adi Chondro ya itu ya salah satu pembela Timur Leste bukan pembela ya apa ya bicara di pihak Timur Leste lah kira-kira gitu tahun 92 93 pemilu pemilu terjadi mereka tetap saja ingin merdeka nah pertanyaannya Pak kapan sih merdeka dia menginginkannya jangan salah Fratellin tidak pernah menginginkan referendum di awal tahun 1975 tapi kemudian dia tahun 99 berbalik arah sangat sangat kuat menginginkan referendum referendum baru dikenal oleh gerakan Fratellin itu tahun 1990-an kenapa tahun 80 sampai awal itu pemerintah Indonesia sudah menawarkan apa yang disebut dengan otonomi daerah ini banyak tidak ditulis ini di dalam buku sejarah mereka sudah senang sudah sudah sepakat sudah kira-kira menerima lah kira-kira terjadilah insiden 12 November itu Santa Cruz akhirnya buyar pernah sempat Kiki Sanakri menanyakan langsung ke Presiden Soeharto tentang apa yang disebut dengan otonomi tapi kemudian dia marah Pak Soeharto tidak ada yang namanya seperti itu dan sudah jelas Indonesia tidak akan ketika zaman Soeharto tidak akan melepaskan timur-timur sebagai sebuah daerah otonom yang tidak kalah hebatnya lagi pentolan Fretelin yang sangat dicari-cari sejak tahun 80 kemudian tertangkap tahun 1992 Sanana tertangkap di sebuah rumah yang tidak jauh dari Dili itu sangat luar biasa dan sangat menguntungkan Fretelin karena dengan penangkapan itu simpati semakin nanti semakin banyak karena dia dapat dana kemudian dapat dukungan politik dapat dukungan militer dan sebagainya terutama PDI yang hari ini berubahnya di PDIP dia sangat mendukung dengan hal ini karena apa? karena dia di oposisi Orde Baru oposisi Golkar jadi PDI Sujat Miko itu temannya Sanana mereka berkolaborasi kemudian Megawati bahkan Megawati sempat datang ke timur-timur tahun 1995 ada peristiwa yang sangat besar mengguncang dunia pergerakan Indonesia dan Timur Indonesia ketika itu jadi Pak Pak Nur Zengki di luar negeri Indonesia memang sudah dikenal sebagai negara yang memiliki kebrutalan tentaranya sampai-sampai banyak tokoh-tokoh dunia menganggap Indonesia begitu buas tentaranya ketika di timur-timur pada suatu ketika tahun 1995 Pak Harto melakukan kunjungan ke Jerman kemudian di demo besar-besaran bukan besar-besaran di demo sayangnya polisi di sana karena begitu demokrat dia tidak melanggar tidak melarang orang demonstrasi akhirnya rombongan Indonesia bisa itu didorong bahkan Pak Harto ketika mau masuk ke museum tempat acar itu dipukul dipukul kepalanya pakai pakai semacam gulungan koran atau majalah sehingga katanya ini lagi-lagi sejarah pelaku sejarahnya saya tanya tapi belum menjawab karena pelaku yang memukul Pak Harto itu sekarang menjadi dubes di Australia saya komunikasi dengan beliau saya tanya Bapak ini benar-benar apakah ini dia tidak mau jawab lagi-lagi dia kini posisinya sebagai wakil negara dia tidak bisa komentar khawatir nanti saya kutip saya bikin masuk media jadi ramai mungkin ya akhirnya apa yang terjadi sudah banyak kisah-kisah di situ bahwa Indonesia akan kabur akan kalah akan memberikan referendum ke timur-timur karena mahkotanya itu sampai jatuh ke tanah ketika dipukul apalagi dua tahun kemudian setahun kemudian Butin meninggal dan sebagainya akhirnya mitos-mitos itu sebenarnya mitos itu kemudian memperkuat gerakan-gerakan mereka terutama ada clandestine gerakan bawah tanah yang jauh lebih berbahaya jauh lebih berbahaya karena hampir semua pergerakan tentara Indonesia itu diketahui oleh Fretelin itu kemenangannya tapi juga kita harus tahu bahwa seperti yang terjadi sekarang di Irian Jaya Irian Papua itu ada tentara Indonesia polisi Indonesia ditangkap polisi kita karena memasuk senjata untuk OPM atau KKB itu juga pernah terjadi di daerah tim-tim dahulu makanya ketika melihat ini sih emang emang sudah biasa dalam peperangan sehingga ada satu buku ini karena forum ilmiah saya ingatakan ada satu buku tiga lah tiga buku bahkan di Sega ada di akhir-akhir di hari terakhir integrasi timur-timur kemudian buku tentang Abisilo Suarez ya kalau tidak salah itu tentang gagalnya diplomasi Indonesia dia katakan bahwa saya bertanya juga ya kenapa kok Indonesia dengan kekuatan empat dengan kekuatan nomor empat militer terbesar itu kok gak mampu menghancurkan kretelin yang jumlah jama 2 ribu dan sangat berkurang setiap tahunnya kok gak bisa gitu ternyata diakini bahwa ini masih bahas timur-timur pak gak apa-apa gitu jadi karena ini jamnya kita tadi jari jam 15 3-20 asik nih seru nih kesian mahasiswa yang lain kita ada sesi biar yang lain ini apa tertarik ya gak pak cik oke bisa-bisa pak jam berapa pak untuk selesai depan pak sama itu jam 15 ya oh tetap jam 15 habis asar kita lanjut lagi berarti kita bahas timur-timur ya pak ya ini ada tentang Alvedo sambung sedikit pak boleh pak jangan biar biar pernah itu tenek kesian abis ilmunya kacau jadi ini ketegangan jadi jadi gitu pak jadi saya setiap ini ada ada sering apa untuk berbicara ya sebagai crossing memory gitu loh kalau orang kan selalu memory kalau saya enggak crossing memory supaya ada pengayaan gitu loh dan perlu ada pengetahuan tambahan itu kalau di dalam buku Subantarjo namanya suplemen kan pernah lihat itu pak sip ya suplemen yaitu judulnya tentang kolonialisme gitu loh bicara disitu karena waktu itu bicara Asia dan Australia oke teman-teman semua sekalian tertarik ya nanti kalau mau juga japrian silahkan nanti kirim japrinya Pak Cip oke berarti saya minggu depan kita enggak presentasi dulu kita lanjut bahas timur-timur berarti pak iya bahas timur-timur biar teman-teman ini leluasa gitu ya supaya ada pengayaan pengayaan ini namanya ilmu ilmu itu kan selalu ingin bertambah dan bertambah gitu oke terima kasih pak Cip nanti kita terlanjut lagi pokoknya harus bikin greget silahkan ditutup Pak Musalen oke terima kasih kepada Pak Nurzenki kumpul-kumpul materi ada Dina dan Agung serta Pak Sucipto yang telah memberikan ilmi tentang kristiwa timur-timur secara konferensif ya dan juga sangat lengkap yang akan kita sambung lagi minggu depan berarti untuk kumpul-kumpul materi minggu depan bisa di bisa beristirahat dulu berarti bisa menyiapkan lagi minggu depannya lagi tapi kita minggu depan akan membahas tentang timur-timur berarti kelanjutannya berarti kalau tadi retetan keistiwanya tahun 90-an setelah Santa Cruz berarti ya kita akan membahas setelah Santa Cruz baik terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nurzenki sama-sama Pak Jip ya terima kasih terima kasih